5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Subtema 2, penemuan dan manfaatnya Pembelajaran yang kelima Mari kita belajar dengan penuh semangat Taukah adik-adik semuanya penemu komputer? Apa ya manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Perhatikan bacaan berikut ini Charles Babagi Nah Kak Citra belum tahu ya ini cara pengucapannya bagaimana Kalau Charles Babagi ini mengubah dunia dengan komputernya Charles adalah seorang ahli matematika Beliolah penggagas utama dalam penemuan komputer Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama Charles Babagi ini terkenal dengan julukan Bapak Komputer Charles Babagi ini yang lahir pada 26 Desember 1792 Mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika Sehingga kerap terjadi kesalahan Charles Babagi ini ingin mengubah sistem perhitungan Melalui sistem mekanik yang menekankan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan Yang diberi nama Note on the Application of Missionary to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini Berisi tentang semua konsep komputasi yang ada di dalam benaknya Nah adik-adik semuanya Apa yang dilakukan oleh Charles tadi adik-adik Ya Charles tadi Menggagas penemuan komputer Lalu apa dampak penemuannya bagi dunia saat ini Semua orang sudah menggunakan komputer ya adik-adik ya Nah menekankan kemungkinan kesalahan menghitung Saat itu serta memberikan gagasan kepada penemu lain untuk mengembangkan komputer hingga menjadi komputer seperti sekarang ini adik-adik Jadi ternyata penemuannya itu sangat berdampak bagi dunia Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini Manfaat apa yang kamu rasakan Kalau Kak Citra tentunya sangat merasakan manfaat dari komputer ini Dengan komputer kita bisa mencari ilmu lebih luas lagi adik-adik Lalu kita bisa mudah menyusun tulisan-tulisan Mengerjakan tugas-tugas yang ada menjadi lebih mudah Bisa menonton video dengan komputer Menyetel musik dengan komputer Bermain game nih adik-adik juga dengan komputer Kita pun bisa mengobrol lewat media sosial juga dengan komputer Kalian juga bisa melihat video di channel youtube Kak Citra ini Juga bisa dengan komputer juga adik-adik Jadi banyak sekali manfaat komputer sampai saat ini Adik-adik semuanya Charles tadi mengubah dunia dengan komputer Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu Taukah kalian bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah perhatikan adik-adik Ini adalah perkembangan komputer saat ini Dulu pada tahun 500 sebelum masehi Ada alat hitung tradisional yang bernama Abakus Nah seperti ini adik-adik ya Lalu pada 1821 komputer pertama kali ditemukan Lalu pada tahun 1939 komputer listrik dibuat adik-adik Nah berkembang lagi pada tahun 1971 Satu ada elektronik mail atau email Surat elektronik pertama yang berhasil dikirim Lalu berkembang lagi pada tahun 1973 Komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse adik-adik Lalu komputer berkembang lagi tahun 1975 Komputer dengan harga terjangkau untuk rumah Atau home komputer akhirnya bisa diproduksi adik-adik Tahun 1983 ada internet dengan jaringan global yang diciptakan Lalu pada 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat hingga sampai saat ini Bahkan sekarang komputer itu lebih dibuat praktis lagi adik-adik Bisa dibawa kemana-mana Berupa laptop Nah itu awalnya itu berasal juga dari komputer ini adik-adik Lalu berkembang terus-menerus Bahkan sekarang ya bentuk laptop pun ada yang sangat kecil Yang mudah dibawa kemana-mana Adik-adik semuanya bagaimana perkembangan komputer Coba jelaskan jawaban adik-adik Nah awalnya komputer itu merupakan alat hitung Hanya alat hitung adik-adik Kemudian berkembang menjadi komputer listrik Lalu komputer dengan mouse serta keyboardnya Kemudian menjadi home komputer yang murah Lalu komputer dengan akses jaringan internet Hingga menjadi komputer yang multifungsi Sampai saat ini Bisa untuk nonton video Bisa mendengarkan musik Bisa untuk mengetik tugas Bisa bermain game Itu semakin berkembang adik-adik komputer itu Mengapa komputer terus berkembang? Ya untuk memudahkan pekerjaan manusia Serta mengikuti kebutuhan zaman Yang semakin maju adik-adik Jadi komputer itu perlu berkembang adik-adik Kalau dulu untuk menjalankan komputer Kita pakai mouse misalnya ya adik-adik ya Tapi sekarang adik-adik kita bisa touch screen Nah itu juga ada perkembangan di dunia komputer adik-adik Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Pastinya ini berdampak adik-adik Nah dampaknya apa? Memudahkan beberapa pekerjaan manusia Seperti mengetik Mencari sesuatu atau informasi di internet Sebagai alat transaksi Untuk mengirim dan menerima pesan yang berupa email ya adik-adik ya Kita bisa juga berkomunikasi dengan orang lain melalui media sosial Menyimpan dokumen-dokumen penting dan lain sebagainya Kalian tentunya tahu apa saja sih manfaat dari komputer ini Nah dampaknya itu mempermudah pekerjaan manusia adik-adik Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan nih adik-adik Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi ya Aku gak bisa ini Kak Citra Gak bisa main game dong Kalau tidak diketemukan komputer Ya bisa jadi adik-adik ya Kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita yang berhubungan dengan komputer Kalau tidak ditemukan komputer ya adik-adik ya Nah pekerjaan manusia tidak semudah ketika ada komputer Karena pekerjaan dilakukan secara manual Misalnya ya adik-adik ya Sebelum diketemukan komputer itu Kita mengirim surat pakai tulis tangan Tapi sekarang kita tinggal ketik-ketik Untuk kirim surat Tinggal ketik melalui email Bisa langsung terkirim Dulu tidak adik-adik Ketika belum ada komputer Belum ada jaringan internet Kita tulis tangan itu suratnya Lalu kita kirim ke kantor pos Dan butuh waktu yang lama untuk mengirim surat tersebut Tetapi sekarang dengan adanya komputer Sangat mudah sekali adik-adik Nah Dengan adanya komputer ini Diharapkan Ada penekanan terhadap kesalahan pekerjaan yang lebih besar Termasuk dalam kesalahan menghitung Jadi komputer ini kan kita bisa memakai untuk hitung-hitungan Memakai misalnya aplikasi Excel Seperti itu Nah itu ternyata juga membantu manusia Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Nah pasti berdampak nih adik-adik Dalam bidang pendidikan itu komputer sangat berdampak adik-adik Karena mendukung kegiatan belajar siswa Mengerjakan tugas sekolah itu menjadi lebih mudah Sebagai media pelaksanaan ujian Dan membantu guru melaksanakan tugasnya sebagai pengajar Nah untuk bidang pendidikan bisa juga membuat video-video pendidikan Melalui komputer ini kita bisa edit video tentang pendidikan Seperti yang Kak Citra lakukan membuat video-video pendidikan Lalu kalian bisa gunakan di rumah kalian Kalian bisa lihat di rumah kalian masing-masing Itu merupakan dampak ditemukannya komputer dalam bidang pendidikan Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang IPTEC adik-adik? Nah dalam bidang IPTEC akan terus mengalami perkembangan Kemampuan pemograman komputer dapat digunakan untuk mengembangkan robot adik-adik Nah robot ini dari berbagai bidang seperti industri Jadi IPTEC itu ilmu pengetahuan dan teknologi ya Sekarang sudah dikembangkan robot-robot otomatis adik-adik Yang bisa bekerja seperti manusia adik-adik Nah ini IPTEC ini akan terus berkembang dengan ditemukannya komputer ini adik-adik Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Tentang tematik kelas 6 Tokoh dan penemuannya Serta penemuan dan manfaatnya Khususnya adalah penemuan komputer Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Apabila Kak Citra ada salah kata Kak Citra mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya